Pemirsa, polisi menyerbu perkampungan di Jalan Sidoin, Lautan, Palembang, Sumatera Selatan yang terkenal sebagai perkampungan pusat peredaran narkoba. Penggerbekan berlangsung dramatis karena banyak pelaku kejahatan narkoba yang berusaha melarikan diri. Polisi langsung menyerbu kawasan kampung di Jalan Sidoin, Lautan, Palembang, Sumatera Selatan. Para pelaku yang diduga hendak melakukan pesta narkoba ini langsung kaget. Mereka sempat melawan dengan melempar mercon kepada petugas. Menempat tugas dengan sigap ilumpukan mereka. Petugas pun menggeledah para pelaku. Dari lokasi, polisi mengamankan satu bungkus narkoba seberat 1 kg sabu senilai 1.000 rupiah lebih. Polisi kemudian menyusuri seluruh kampung. Selain 1 kg sabu, petugas juga mendapati puluhan alat isap sabu yang digunakan para pelaku. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan puluhan petasan, air keras, dan senjata tajam jenis pedang. Selain menangkap, ada 59 orang laki-laki dan 6 perempuan, 65 orang yang kita amanan hari ini. Jadi kita akan mendalami lagi. Ini ada beberapa barang bukti yang luar biasa. Ada mercon, ada sajang, kemudian ada juga sisi. Polisi lalu mengamankan puluhan warga tersebut untuk dilakukan penyedidikan lebih lanjut. Pekerbakan dilakukan karena warga resah lantaran perkampungan kerap dijadikan sarang pengedar narkoba. Dari Palimbang, Sumatera Selatan, Mohamed David, AINUS melaporkan.